Terkait dengan bencana, kebakaran menimpa sebuah rumah indekos di dusun gempongan Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Tiga orang penghuninya meninggal dunia. Garis polisi dipasang petugas di lokasi usai kebakaran bisa dipadangkan. Polisi dengan pengarah suara berusaha membubarkan warga yang memadati lokasi kebakaran. Sementara proses penyelidikan kebakaran rumah indekos milik Suarci tengah dilakukan petugas. Kebakaran diduga berasal dari lantai bawah rumah indekos dua lantai itu. Dugan sementara percikan api muncul ketika salah satu penghuni rumah memanaskan mesin motor. Api kemudian membesar dan meremet ke bagian atas bangunan. Tiga penghuni indekos yang terjebak api tewas. Dua korban atas nama Yulia warga Ngawi dan Dewi warga Pekalongan. Sementara satu korban berjenis kelamin laki-laki belum berhasil diidentifikasi. Selain itu sejumlah sepeda motor milik penghuni indekos juga terbakar. Nah, sementara itu mesa bencana longsor dan banjir terjadi di Jawa Barat. Di Garut, dua rumah dan subuh mobil pikap terseret reruntuhan. Sementara di Kabupaten Bandung, Luapan Sungai Citarum, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sudah meluas dan merendam tiga kejamatan. Dari pantauan kamera drone terlihat ribuan rumah di kecamatan Dayuh Kolot Kabupaten Bandung ini terendam air banjir dengan ketinggian mencapai satu meter. Tingginya banjir mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Mereka terpaksa menggunakan perahu untuk bisa melintasi banjir. Kondisi serupa juga terjadi di kecamatan Balai Endah. Jalan utama Balai Endah tak ubahnya seperti sungai pada Jumat pagi. Banjir terjadi akibat Luapan Air Sungai Citarum karena guyuran hujan deras sepanjang malam merendam kawasan itu hingga setinggi lebih dari 50 cm. Berdasarkan data dari BBBD Kabupaten Bandung, setidaknya tiga kecamatan terendam banjir dan 1.500 rumah pun terdampak. Sementara itu bencana longsor terjadi di desa Jaya Giri Lembang, Bandung Barat. Ada dua rumah yang diterjang longsor, sementara enam rumah lainnya terancam longsor susulan dan memaksa penghuni-nya mengungsi. Pada Jumat pagi, lebih dari 100 anggota tim gabungan mencari Deddy Rohendi, warga lembang yang terjebak reruntuhan rumah lebih dari 12 jam lamanya. Deddy bersama istri dan dua anaknya terjebak reruntuhan rumah akibat longsor tebing setinggi 20 meter. Dua anak dan istri Deddy selamat dan telah dirawat. Upaya pencarian dilakukan sejak kemarin dan kita hentikan sekitar jam 24 tadi malam karena memang situasi tidak memungkinkan kondisi pencahayaan yang kurang dan juga kondisi tanah memang masih labil sehingga tidak bisa dilanjutkan. Longsor lumpur juga terjadi di kecamatan Talagong, Garut, Jawa Barat. Dalam video amatir warga ini, sebuah mobil pick-up terseret terluntuhan longsor bercampur air yang berasal dari sebuah curug pada kami sore. Sang penghuni pick-up diselamatkan oleh warga. Jumat pagi, jalur provinsi penghubung Garut Selatan, Bandung dan sebaliknya yang sempat tertutup material longsor sudah bisa dilalui. Namun, gundukan material belum seutuhnya dibersihkan dari badan jalan. Tim Liputan melaporkan. Innalillah wa inna ilayhi roji'un Kita terus berdukai Ustaz kepada seluruh korban tertimpa musibah di akhir tahun ini. Semoga dibunuhkan dalam segala halnya, segera bangkit. Ustaz Muklis, dari beberapa kejadian tadi, kita lihat ini bukan cuma COVID yang kita hadapi sekarang ya. Bencana membayangi sejumlah warga di tanah air. Bagaimana kita sebagai umat yang beriman, Ustaz, apa yang harus dilakukan terhadap bencana yang kita mungkin tidak tahu kapan. yang ini datang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita tentu mengucapkan duka yang mendalam. Kita turut perhatikan atas musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita di beberapa wilayah. Ada yang menjadi korban kebakaran, panjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Ini semua dalam bahasa agama itu disebut dengan musibah. Musibah itu segala sesuatu yang tidak menyenangkan yang kita alami. Oleh karena itu, kita menikapinya dengan istirjah ya. Mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raj'ul. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran ya, bahwa musibah itu terjadi karena, tentu saja atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang namanya takdir. Kita harus percaya itu. Kemudian yang kedua, musibah itu juga disebutkan di dalam Al-Quran terjadi karena ulah manusia. Itu dalam surat Ashura ayat 30 dikatakan, Jadi musibah yang kalian alami itu, antara lain terjadi karena ulah tangan manusia. Dalam surat lain dikatakan, Jadi kerusakan yang ada di lautan, di daratan, itu terjadi karena ulah tangan manusia. Di satu sisi ini adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain ini juga terjadi karena ulah tangan manusia. Nah, takdir itu sendiri sebenarnya bisa kita hindari. Bahkan kita harus menghindar dari satu takdir kepada takdir yang lain. Kalau dalam bahasa Umar bin Khattab itu adalah kita menghindar dari satu ketentuan Allah kepada ketentuan yang lain. Kalau sekiranya yang pertama tadi itu akan membahayakan kita. Kita bisa berusaha menghindar dari itu. Nah, jadi kita bisa berusaha menghindar dari takdir Allah. Dan oleh karena itu penting bagi kita untuk mawas diri. Terutama di penghujung tahun ini kan kita kenal ya, sebagai musim penghujan ya. Oleh karena itu mari kita bersihkan lingkungan kita ya. Selokan yang mampet ya. Supaya ketika curah hujan tinggi itu tidak menggenang tinggi dan membanjiri lingkungan kita ya. Kemudian hindari tempat-tempat yang sekiranya potensial terjadi musibah seperti daerah ketinggian ya, rosor itu kan memang sering terjadi di musim penghujan ini. Jadi kita bisa menghindar dari satu takdir ke takdir yang lain dengan cara menghindari tempat-tempat yang potensial terjadi musibah ya. Saya kira itu yang bisa kita lakukan. Betul. Jadi juga selain takdir Allah, ini juga di tangan kita begitu Ustaz ya.